Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan kuliah mengenai aplikasi bioteknologi pada bidang medis dan juga bidang riset. Baik, sebagai pendaluan, bioteknologi bidang medis atau yang dikenal dengan medical biotechnology merupakan suatu tindakan manipulasi atau rekayasa genetika dari organisme hidup atau komponen dari organisme tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan. Jadi intinya adalah kita memanfaatkan sumber dari organisme hidup untuk pengobatan atau untuk terapi dalam hal ini adalah untuk kesehatan ya dengan cara melakukan rekayasa genetika. Nah, untuk contohnya di sini saya mengangkat tiga tema. Yang pertama adalah aplikasinya dalam penemuan dan juga produksi dari produk farmacetical. Di sini contohnya adalah protein terapetik, kemudian antibodi monoklonal, vaksin, dan juga terapi gen. Nah, selain contoh aplikasinya yaitu pada penemuan produk biofarmacetik, di sini aplikasi dari bioteknologi juga untuk kesehatan yaitu dalam hal farmakogenomik. Kemudian yang ketiga itu dalam hal molekuler diagnostik. Nah, nanti kita akan membahas ini satu persatu. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai aplikasi bioteknologi dalam bidang medis, yaitu pada penemuan dan juga pada produksi produk biofarmacetical. Nah, untuk produk-produk ini biasanya disebut dengan produk biologi atau juga produk bioteknologi atau produk biofarmacetik. Jadi, kalau misalkan saya menyebut satu di antara tiga istilah itu, berarti artinya adalah produk biologi ini ya. Jadi, beda dengan produk small molecule, kayak misalkan parstamol atau CTM dan lain-lain. Oke, pada hari ini yang dibahas ada empat hal yaitu di sini saya akan memperkenalkan apa itu protein terapetik, kemudian antibody monoklonal, dan di sini ada juga vaksin dan juga terapigen. Akan tetapi pada hari ini kita akan fokusnya pada tiga hal saja, karena ini sudah cukup banyak ya dibandingkan yang akan kita bahas hari ini. Jadi, sebenarnya yang akan saya sampaikan pada hari ini itu adalah saya mengambil cuplikan dari mata kuliah drug delivery system yang seharusnya akan kalian dapatkan di semester 6. Jadi, nanti di semester 6 kalian akan belajar bagaimana delivery dari protein terapetik, bagaimana delivery dari antibody monoklonal, dan juga mengenai terapigen. Nah, di sini, di kuliah biotek ini saya hanya memperkenalkan sekilas saja, jadi sedikit-sedikit ya. Sebagai penuluan, di sini kalian bisa lihat contoh gambar yang ada di sini ya. Jadi, kita bisa nyimpulin, oh kalau insulin itu merupakan salah satu contoh produk protein terapetik. Jadi, kita tahu ya insulin itu merupakan protein ya, bukan small molecule atau senyawa biasa gitu. Kemudian ini antibody monoklonal, contohnya adalah transuzumab. Jadi, nanti kalau kalian di semester, saya lupa, mungkin semester 7 atau 6 ya, dapat farmakoterapi tentang kanker, nanti kalian akan kerap mendengar istilah obat yang belakangnya. Ada umab, ada imab, ada omab. Nah, itu adalah produk antibody monoklonal. Apa itu? Nanti kita akan bahas di belakang ya. Kemudian ini vaksin, contohnya banyak sekali. Ini ada vaksin hepatitis yang rekominan. Kemudian yang paling baru nih, ada juga vaksin untuk COVID dan lain-lain. Nah, di sini yang terakhir adalah terapigen. Baik, untuk introduction, dan saya rasa juga perasa saya sampaikan waktu kuliah Farfish ya, tentang produk bio-farmaceutical. Jadi, pemerintah inginnya kita di Indonesia dapat menghasilkan industri yang mampu menghasilkan bahan baku sendiri gitu. Nah, di sini ada empat ya. Empat yang diharapkan yaitu, kita diharapkan bisa memproduksi produk bioteknologi seperti insulin, kemudian ada produk vaksin, kemudian produk bahan alam, dan juga produk kimia. Nah, untuk mendukung ini, tentunya kalian harus belajar yang rajin ya, karena suatu saat siapa tahu kalian kerja di industri, atau bahkan kalian akan merintis industri sendiri. Nah, di sini, di peraturan ini, kalian bisa lihat ada beberapa contoh ya, untuk produk yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Misalkan pada tahun 2021, di sini harusnya diharapkan kita dapat memproduksi insulin sendiri gitu. Atau juga bisa memproduksi antibody monoklonal. Misalkan tadi, nitrasuzumab, kemudian yang buat kanker ini ada bevasizumab, kemudian ada rituximab juga. Nah, untuk tahun 2022 hingga seterusnya, diharapkan kita sudah dapat memproduksi berbagai macam antibody monoklonal. Nah, sebelah kanan ini adalah diagram bagaimana cara menghasilkan antibody monoklonal. Tapi nanti saya akan jelaskannya setelah ini saja. Dan di peraturan itu, tidak hanya tentang produk bioteknologi ya, tapi di sini juga ada rancangan untuk produk vaksin yang ingin dicapai oleh pemerintah. Jadi, misalkan pada tahun ini diharapkan dapat memproduksi beberapa virus yang, eh, sorry, maksud saya beberapa vaksin yang ada di listnya ini gitu. Nah, tapi di sini belum ada COVID ya. Jadi, mungkin kalau ada COVID bisa nambah lagi seperti itu listnya. Tapi tentunya untuk mewujudkan ini semua dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan fasilitas juga, dan kemauan. Nah, di sini saya nggak tahu mungkin pelan-pelan Indonesia setahu saya masih hanya sedikit ya industri bioteknologi. Contohnya ini ada Dewung, kemudian ada Biofarma juga, kemudian ada Kalbebio juga. Jadi, diharapkan suatu saat kalian mungkin bisa ya berkarir di bidang itu jika kalian suka. Oke, yang pertama untuk produk bioteknologi yang kita bahas, yang pertama adalah protein terapetik. Nah, di sini sebelum saya bahas apa itu protein terapetik, di sini kita lihat dulu contohnya. Nah, contohnya ini, apakah kalian pernah lihat ya? Jadi, mungkin yang paling sering didengar ada insulin, kemudian ada liraglutid mungkin ya. Ini untuk terapi diabetes semuanya. Yang lainnya untuk terapi macam-macam sih sebenarnya. Nah, protein terapetik itu adalah protein yang diproduksi, yang tujuannya untuk terapi. Udah jelas ya dari namanya. Selain protein terapetik, juga ada peptidat terapetik. Kalian juga sudah tahu contohnya. Oh iya, waktu Farfis juga sudah pernah ya. Jadi, kurang lebih kayaknya, mungkin masih-masih ingat sedikit ya. Waktu di Farfis, saya lupa, saya jelasin ini apa enggak ya. Jadi, untuk protein terapetik itu sendiri dibagi jadi 4 kelas. Ada kelas atau kelompok pertama, yaitu protein dengan aktivitas enzymatik. Kemudian, ini ya, aktivitas enzymatik. Kemudian yang kedua itu untuk penargetan khusus. Jadi, ada special targeting. Kemudian yang ketiga adalah vaksin. Dan yang terakhir adalah diagnostic. Kita lihat, ada subkelasnya lagi ya. Kita bahas satu-satu, tapi sekilas saja. Nanti kalau kalian penasaran ini contoh produknya apa, kalian bisa search. Mungkin di sini saya nulis contoh ya. Misalkan Exubera itu apa, kalian bisa searching. Tapi kalau untuk Exubera ini saya taruh di sebelah kanan ya. Oke, ini yang paling sering itu adalah kolompok 1, 2, 3, 4, luayan sih. Oke, yang pertama dulu ya. Kolompok 1A ini protein yang dihasilkan, produk ini, difungsikan atau tujuannya untuk mengganti protein yang kurang atau abnormal. Misalkan pada kondisi diabetes mellitus, seperti kita ketahui pada kondisi diabetes mellitus, kadar gula, glukosa di dalam darah itu tinggi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Salah satu penyebabnya karena kadar insulin yang rendah di dalam tubuh. Nah, rendahnya kenapa? Ada dua jenis ya. Bisa karena produksinya sedikit, yaitu pada DMT P1, atau bisa karena si insulinnya ini tidak bisa berikatan dengan reseptornya, atau sensitivitasnya terhadap reseptor itu rendah. Jadi, intinya insulinnya itu tidak bisa bekerja dengan maksimal gitu, untuk DMT P2 ya. Nah, di sini terapi yang ada, ini contohnya pada DMT P1 ya, nanti pasien itu wajib menggunakan insulin. Karena pada DMT P1, ini sel pangkerasnya sudah tidak bisa memproduksi insulin. Sehingga butuh diinjeksikan atau diberikan insulin tambahan. Nah, ini contohnya berarti insulin. Tadi di depan kan ada ya, lantus, kemudian ada merek lainnya juga. Nah, exubera ini juga salah satu. Insulin juga, tapi ini penggunaannya untuk inhaler. Kalian belum pernah dengar ya. Oke, contoh yang kedua adalah untuk 1B. Oh iya, ini dihafalkan ya kelasnya. Yang 1B ini adalah untuk mengaugmentasi jalur yang telah ada. Jadi, untuk intervensi jalur yang sudah ada. Jadi, pathway-nya yang sudah ada. Nanti kalian bisa cari di contohnya apa gitu. Maksudnya, mekanisme kerjanya seperti apa. Kemudian yang 1C itu memberikan aktivitas atau fungsi baru. Ini contohnya adalah miloblok. Kemudian, kelompok 2 ini protein dengan aktivitas penargetan khusus atau special targeting. Jadi, bedanya untuk yang 2A dan 2B adalah 2A itu memang untuk langsung mengintervensi. Jadi, misalkan ada protein X yang tinggi, kemudian obatnya ini dapat menghambat protein X. Kalau yang 2B ini jadi ada suatu protein yang fungsinya untuk menghantarkan obat lainnya. Nah, ini contohnya ini sebenarnya adalah produk monoklonal antibody, antibody monoklonal ya. Nanti kita akan bahas ini di part yang kedua. Ini contohnya ada Bevacizumab, Avastin ya. Itu isinya dari Avastin. Dan juga ini ada Ontak. Jadi, kita akan bahas itu di part yang selanjutnya. Kemudian, kelompok 3 yaitu vaksin. Vaksin kita tahu ya ada vaksinasi aktif dan juga vaksinasi pasif. Kalau yang aktif, jadi kita menginduksi antigen sehingga tubuh akan memproduksi antibody. Nah, ini yang seperti kita temui pada umumnya ya. Mohon maaf, ini 3 ya. Ini saya tulisnya jadi 4. Kemudian, kalau yang 3B ini lebih ke menyembati penyakit autoimmune. Jadi, kita memberikan antibody langsung. Jadi, kalau yang A itu menginduksi pembentukan antibody, kita berikan antigen. Kalau yang B, kita langsung ngasih antibody-nya. Seperti itu. Nanti contohnya kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian, untuk kelompok yang keempat, ini tujuannya untuk protein yang membantu diagnostik. Nah, ini contohnya adalah ini ya. Gareth itu. Isinya adalah sermolil asetat. Nanti kalian cari, itu buat penyakit apa ya. Deteksi penyakit apa gitu. Oke, ini sekilas mengenai produksi protein terapetik. Mungkin kalian di sini, bukan mungkin sih, memang harusnya sudah dapat ya. Di mata kuliah biologi molekuler, dan juga di bioteknologi, sudah dibahas mengenai cloning, mengenai produksi protein terapetik. Di sini saya hanya membahas sekilas saja ya, untuk review kembali saja. Jadi misal ya, kita mau bikin human insulin. Kita mau bikin human insulin menggunakan teknologi rekombinan. Cara aja gimana? Jadi yang pertama, kita melakukan isolasi. Isolasi DNA dari insulin, di mana kita tahu insulin itu yang menghasilkan adalah sel beta pada pangkreas. Ya, jadi kita sudah dapat gen penggoda insulin yang manusia. Kemudian, DNA ini kita apakan? Nah, sebentar. Sebelum kita bahas kita apakan ini gennya, kita bahas yang nomor dua dulu ya. Jadi, seperti kita ketahui, bakteri itu punya DNA bakteri, dan juga DNA plasmid ya. Nah, yang kita pakai di sini adalah DNA plasmid. Mungkin kalian bisa cari, kenapa sih yang dipakai DNA plasmid? Kenapa nggak yang DNA bakterinya ini? Nah, plasmidnya itu kita isolasi. Setelah kita isolasi, kemudian kita potong. Jadi, kita ambil plasmid ya, terus kita potong tangan-tangannya. Nah, potongnya pakai apa? Diingat-ingat lagi ya untuk kuliahnya. Ada yang namanya enzim restriksi. Mungkin contohnya apa kalian yang lebih ingat ya, karena habis kuliah. Habis kita potong, kemudian kita gabung. Jadi, plasmid DNA ini, kita gabung susunan DNA-nya dengan DNA gen pekoda insulin. Nah, ini kita ligasikan ya, kita lem lah sarannya seperti itu, sehingga bisa gabung jadi seperti ini. Ini kita sebut dengan DNA rekombinan. Atau konstruk-konstruk DNA. Oh ya, keterangannya ada di sebelah kanan yang nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian, jika sudah jadi DNA rekombinan, saya coba ya, sebentar. Saya sinkronisasi dengan yang di kanan. Yang pertama, kita isolasi, benarkan dari pankreas. Kemudian, kita ekspresi plasmid DNA, kita potong. Nah, ini jadi vektor tadi. Kemudian, kita inserksi gennya insulin itu ke vektor, membentuk DNA rekombinan. Oke, kita sampai sini ya. Selanjutnya, nomor 4. Nomor 4 ini adalah kita melakukan transveksi DNA rekombinan ke sel bakteri. Jadi, kita memasukkan, ini tadi yang nomor 3, itu kita masukkan kembali ke sel bakteri. Kenapa? Ini tujuannya adalah untuk supaya bakteri ini kan akan tumbuh terus-menerus. Jadi, akan memperbanyak diri tentunya. faktor ini, maksud saya, konstruknya ini juga akan diperbanyak. Dan harapannya, kalau misalkan bakteri rekombinan sudah memperbanyak diri ya, misalkan ya, kalau di lab, jadi kalian kalau menumbuhkan bakteri, bisa pakai media kultur cair. Misalkan itu, kan kalian tumbuhkan sekarang, inokulasi, mungkin besok itu kita cek, dia sudah keruh. berarti sudah terjadi overproduksi dari bakteri. Nah, bakteri yang memproduksi itu, harapannya dapat memperbanyak ini juga. Jadi, yang mengandung dari DNA rekombinan yang harapannya, kita tahu ya, DNA kalau nanti ditranskripsi, kemudian ada ditranslasi, nanti akan menghasilkan protein. Nah, tentunya ini tidak langsung kita ekstraksi ya, seperti itu. Tetapi kita harus melakukan seleksi dulu. Jadi, benar nggak sih kita menghasilkan bakteri yang bisa, yang mengandung ini, mengandung gennya insulin, gitu. Jangan nanti kita melakukan ekstraksi itu dari bakteri yang biasa saja. Jadi, ternyata jangan-jangan gagal tubuh atau bagaimana. Seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi, intinya kalau sudah ada nih bakteri rekombinan yang akan memproduksi, memperbanyak diri, itu selanjutnya kita lakukan ekstraksi. Jadi, kita ambil dari proteinnya, kemudian kita purifikasi. Kemudian nanti jadilah APA ya, jadi zat aktifnya ini berupa insulin. Nah, selanjutnya baru dilakukan formulasi sediaan steril. Karena kan insulin merupakan sediaan injeksi. Nah, itu secara singkat ya, detailnya nanti ada sih di kuliah delivery system, di semester 6 ya. Oke. Tadi kita sudah bahas tentang protein terapetik. Karena bahasannya masih banyak, jadi saya agak cepat-cepat. Selanjutnya adalah yang antibody monoklonal atau MAB ya. Kalau saya sering kat MAB itu artinya antibody monoklonal. Ini sekilas saja. Definisi antibody. Antibody merupakan glikoprotein yang diproduksi oleh sel B akibat adanya respon dari antigen. Yang bentuknya, ini bentuknya huruf Y. Kita lihat sendiri di sini ya, huruf Y. Kemudian, kalau jadi gini. Kalau misalkan ada antigen atau patogen asing masuk ke tubuh kita, tubuh kita itu bisa memproduksi antibody atau protein yang dapat mematikan dari antigen tersebut. Misalkan ya, pada COVID-19, jadi masuk virus SARS-CoV-2, jadi tubuh kita akan memproduksi antibody terhadap SARS-CoV-2. Makanya kan darahnya dibutuhkan donor dari pasien yang sudah pernah kena COVID-19 karena pasien yang pernah COVID-19 itu sudah memiliki antibody terhadap SARS-CoV-2-nya itu. Selanjutnya, antigen ini sebenarnya bisa bersifat spesifik maupun tidak spesifik. Antigen yang, sorry, maksud saya antibody ya. Kalau antibody yang dapat mengenali satu jenis antigen yang spesifik itu disebut dengan antibody monoklonal. Nanti kita akan bahas di belakang. Jadi, oh ini terkait SPO ya, jadi saya skip aja. Nah, ini saya mau memperkenalkan saja. Nice to know, nanti kita akan bahas juga nanti di Deliver System. Jadi, ada istilah epitope dan juga paratop. Ini cuma nice to know saja ya. Jadi, misalkan ini kan antigen. Nah, satu antigen itu memiliki beberapa epitope. Epitope itu sisi antigen yang berkaitan dengan antibody. Jadi, yang akan, jadi antibody itu akan memproduksi, apa ya, bukan antibody memproduksi, sorry. Maksud saya, tubuh akan memproduksi antibody yang spesifik, bisa spesifik pada satu epitope atau pada beberapa epitope. Seperti itu. Kalau sisi antibody yang berkaitan dengan epitope disebut dengan paratop. Nah, tadi kan saya bilang, satu antibody dapat berkaitan dengan beberapa epitope. Nah, kalau antibody yang dapat berkaitan pada beberapa epitope, itu disebut dengan antibody poliklonal. Tapi kalau misalkan satu antibody yang spesifik mengenali satu epitope, itu disebut dengan antibody monoklonal. Sebagai contoh, kita bisa lihat di gambar sini ya, kalau mono itu bereaksi dengan satu jenis epitope. Jadi, kita bisa lihat kalau antibody yang warnanya orange, ini berkaitan dengan antigen yang bentuknya segitiga ya. Kemudian kalau yang warna kuning, ini berkaitan sama yang bentuknya trapezium. Nah, kalau di sini, yang poliklonal itu satu jenis antibody bisa mengenali beberapa epitope. Jadi, tidak spesifik. Nah, untuk pengobatan itu yang kita pakai adalah antibody monoklonal. Nah, kenapa? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, sebelum kita bahas contohnya dari antibody monoklonal, kita lihat dulu sekilas mengenai produksi antibody secara umum. Semoga tidak bingung ya. Jadi, antibody tadi ada poliklonal dan juga monoklonal. Ini saya tidak jelasin detail nanti saja waktu di kuliah semester 6, tapi kalian sekedar tahu saja. Jadi, kalau misalkan poliklonal itu caranya ya, si antigen ini kita injeksikan ke hewan. Kemudian akan memicu aktifasi sel B di dalam tubuh, yaitu di sini sel plasma ya, yang akan memproduksi antibody. Ya, nanti sel tubuh kita akan memproduksi antibody. Jadi, selanjutnya kita lakukan pengambilan darah, kemudian kita ambil serumnya. Nah, di serum itu mengandung antibody. Nah, tapi antibody yang di sini bersifat tidak spesifik. Jadi, misalkan satu antigen ada beberapa epitope, itu bisa mengenali berbagai macam. Nah, beda dengan yang antibody monoklonal. Kita bisa lihat di sini, kalau antibody monoklonal ini menggunakan teknologi rekayasa, teknologi hibridoma namanya. Kita lihat di sini ya, bedanya. Jadi, kalau di sini, antigen kita injeksikan ke hewan, kemudian kita lakukan isolasi sel B-nya. Nah, ini sel B-nya langsung yang kita ambil. Kita tahu tadi sel B ini, dalam hal ini adalah sel plasma, akan memproduksi antibody. Selanjutnya, disembari kita mengambil isolasi sel B, ini kita melakukan kultur dari sel myeloma. Sel myeloma ini merupakan sel kanker ya. Jadi, kita lakukan isolasi sel ini. Kenapa? Karena kita akan menggabungkan kedua sifat dari sel ini. Jadi, sel ini kita fusikan jadi satu, karena kita ingin mendapatkan dua sifat dari sel ini. Maksudnya gimana? Jadi, gini. Sel B itu, kelebihannya adalah bisa menghasilkan antibody. Tapi, kelemahannya adalah tidak bisa hidup lama, karena kan layaknya sel pada umumnya. Kalau misalkan sel myeloma, ini kan sel kanker. Itu kelebihannya immortal. Jadi, kita ingin dapat sel hibridoma namanya, yang memiliki sifat dari keduanya. Yaitu sel yang tidak gampang mati, akan tetapi bisa menghasilkan antibody. Nah, ini kalau misalkan sudah kita fusikan, kita lakukan seleksi. Jadi, yang benar-benar ini ya, yang benar-benar mengandung keduanya, bukan yang hanya salah satu saja. Setelah kita seleksi di media tertentu, kemudian kita lakukan pemilihan. Nanti kita akan menghasilkan, kita akan pilih mana yang benar-benar menghasilkan antibody yang kita inginkan itu. Kita akan seleksi, kita perbanyak, kemudian kita purifikasi antibody-nya. Misal, misalkan COVID itu kan yang bersifat antigenik, proteinnya itu namanya protein spike. Jadi, kita injeksikan antigennya, harapannya terakhir nanti bisa menghasilkan antibody yang spesifik terhadap spike itu. Nah, ini lebih detailnya, kalian bisa lihat di sini ya, sebenarnya sama saja sih. Jadi, ada sel plasma, kemudian ada sel memori. Jadi, sekalinya kita tubuhnya pernah kena antigen, nanti akan ada memori terhadap antigen tersebut. Jadi, suatu saat kalau misalkan ada infeksi dari antigen tersebut, tubuh kita sudah siap menghasilkan antibody. Kalau yang antibody monoklonal, ini sama kayak tadi, ini ada penjelasannya tapi. Jadi, sama isolasi sel B, kemudian dari limfa ya, kemudian kita kultur sel myeloma, kita fusikan membentuk ibridoma. Karena diharapkan dapat memiliki dua fungsi, atau, sorry, maksud saya sifat gabungan dari keduanya. Kemudian menghasilkan, tadi diperbanyak dan lain-lain, nanti harapannya dapat menghasilkan antibody monoklonal. Jadi, antibody yang spesifik terhadap antigen yang kita inginkan. Nah, ini proses pembuatan yang lebih detail, nanti bisa dibaca ya. Mungkin ini saya tambahkan penjelasan saja pada bagian ekspansi ya. Jadi, intinya, ini tadi ya saya ulangi sebentar. Jadi, ini limpa, kemudian menghasilkan sel B ya. Kemudian kita fusikan dengan sel myeloma, menggunakan PEG. Terjadilah sel yang berfusi itu, yang kita sebut dengan sel hybridoma. Kemudian kita lakukan seleksi, hingga didapatkan klon yang sangat bagus ya, untuk menghasilkan antibody yang kita inginkan. Kemudian bagaimana cara kita memperbanyak, itu bisa dua cara, yaitu menggunakan teknik kultur. Jadi, klon yang bagus itu kita perbanyak di chamber fermentasi. Jadi, kita kultur seperti biasa. Kemudian teknik yang kedua namanya teknik asites. Kalau pada teknik asites ini, jadi kita injeksikan kembali antibody tersebut pada perutnya tikus. Jadi, ruang peritonial pada perut. Sehingga nanti si tikus ini dapat menghasilkan banyak antibody di perutnya ini, terus nanti kita ambil cairannya. Nah, biasanya dibandingkan dua metode ini, orang-orang lebih milih yang teknik kultur. Tentunya karena tidak merugikan hewan ujia, jadi ini lebih praktis juga dibandingkan kita harus merawat hewan dan ada biaya bedahnya dan lain-lain. Nah, ini for introduction, berarti tadi juga saya sudah sebut ya. Jadi, sebenarnya antibarumarokunat itu jenisnya ada macam-macam. Ada yang 100% diproduksi di hewan, ada yang kita combine dengan manusia. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Dan ini istilahnya juga beda-beda, ada yang omap, imap, zumap, dan omap. Jadi, nanti kalau kalian lihat obat, dengan belakangnya MAB itu, kalian lihat ininya apa? Ni, U, Zu, I, atau Si, atau O. Jadi, ini bisa menggabarkan spesies. Jadi, si antibody ini dihasilkan dari spesies mana. Nah, kalau disuruh milih antara dua, sorry, dari empat antibody ini, bagus yang mana? Tentunya bagus yang human, karena tidak menimbulkan adanya respon imun tubuh kita. Nah, kalau misalkan ada komponen dari tikus, misalkan ini ya, yang 100% tikus, itu tubuh kita akan memproduksi antibody terhadap antibody yang kita injeksikan. Jadi, malah terjadi kompleks imun dan reaksi imunitas. Sehingga untuk meminimalisasi resiko tersebut dilakukanlah pengembangan dari tadi, human antibody. Nah, ini saya kasih contohnya ya, tadi masih introduction. Nah, ini misalkan untuk penyakit rheumatoid arthritis. Kita ketahui, kalian sudah dapat kuliah belum ya? Jadi, pada RA ini terjadi peningkatan protein TNF-alpha atau tumor necrosis faktor alpha. Sehingga untuk terapinya, salah satunya kita bisa memberikan inhibitor terhadap TNF-alpha atau antibody terhadap TNF-alpha. Nah, antibody untuk TNF-alpha itu berarti jenisnya antibody monoklonal ya, karena spesifik terhadap TNF-alpha. Nah, ini jenisnya ada macam-macam. Jadi, sekarang kalian bisa nyimpulkan, kalau ada umap, ini berarti itu dari mana host-nya, dari spesies-nya. Apakah dari mouse atau human atau kombinasi. Nah, kalau misalkan si umap bagaimana gitu. TNF-alpha ini teknologinya lebih advanced dibandingkan tadi bikin yang beberapa itu. Itu contoh ya. Jadi, nanti obat ini, yaitu berupa protein, akan menghambat secara spesifik dari antigen itu, dari TNF-alpha. Oke, jadi kalau di pasien punya kadar TNF-nya tinggi, protein TNF-nya tinggi, jadi kita melawan tadi menurunkan kadar proteinnya itu, TNF, dengan cara memberikan antibody yang spesifik kerjanya pada TNF. Jadi, otomatis TNF-alpha tidak bisa berikatan dengan reseptornya, dan tidak terjadi pensinyalan dari TNF-alpha yang akan memicu terjadinya penyakit RA itu tadi. Nah, ini ada dua istilah terkait antibody monoklonal. Yang pertama adalah terapetik monoklonal antibody, atau yang kita sebut dengan TMA. Dan yang kedua adalah antibody drug conjugate, atau yang kita sebut dengan ADC. Apa maksudnya? Jadi, ini kalian masih ingat tadi untuk protein terapetik yang jenis kedua, kelompok yang kedua, yaitu untuk mengintervensi. Jadi, kalau untuk yang 2A tadi untuk mengintervensi ya. Nah, ini contohnya tadi yang kita sebut, misalkan ada limumab tadi yang untuk TNF-alpha. Nah, kalau ADC ini adalah antibody-nya, itu bukan memberikan efek, melainkan antibody ini fungsinya untuk menghantarkan dari obat lain. Nah, obat apa yang dihantarkan ini bisa macam-macam, bisa kemoterapi, bisa radioaktif, atau bisa berupa toksin. Jadi, ini fungsi antibody hanya mengarahkan obat ini supaya spesifik menuju targetnya. Saya kasih contoh selanjutnya. Kita bahas dulu yang TMA. TMA ini contohnya bevacizumab, jadi ini merupakan antibody monoklonal terhadap VEGF, hingga dapat mencegah angiogenesis. Maksudnya gimana? Jadi, kalau kamu mau belajar mekanisme, carilah gambar supaya lebih paham. Misalnya kita lihat di sini, ini ada yang namanya vascular endothelial growth factor, yaitu suatu molekul yang nantinya kalau berinteraksi dengan reseptornya, itu dapat mengaktifasi pensinyalan sehingga memicu terjadinya angiogenesis. Angiogenesis itu adalah pembentukan pembuluh darah baru, jadi ini pada sel kanker. Nah, kalian bayangkan kalau sel kanker punya banyak pembuluh darah ya, otomatis dia pasti bakal hidup terus-menerus gitu. Jadi, akan mendapatkan nutrisi dari situ. Nah, pada kondisi kanker ya, ini berarti VEGF-nya tinggi juga. Nah, di sini kita kembangkan bevacizumab, ini adalah antibody yang bekerja spesifik, jadi yang bisa berikatan dengan VEGF. Nah, apa yang terjadi kalau kita berikan bevacizumab? Tentunya antibody ini akan berikatan dengan VEGF. Jadi, semua VEGF ini diikat ya. Nah, apa efeknya? Tentunya VEGF tidak bisa berinteraksi dengan reseptornya, dan tentunya tidak terjadi proses angiogenesis, dan sel kankernya ya tidak bisa hidup lebih lama, seperti itu. Itu contoh dari antibody yang digunakan untuk terapi, atau terapetik monoclonal antibody. Beda dengan ADC. Kalau ADC, di sini antibody fungsinya hanya untuk menghantarkan obat lain. Nah, di sini contohnya adalah Brentoximafedotin. Di sini isinya ada tiga, kalian bisa lihat gambar di sebelah kanan. Jadi, ada antibody ya. Di sini kan ada antibody, drug, konjuga. Berarti antibody di sini mengkonjugasi, jadi diikat sama obat. Nah, di sini antibody itu akan menghantarkan obat sitotoksik, obat kanker, contohnya adalah MMAE. Nah, gimana cara antibody ini bisa membawa obat? Nah, ini dibutuhkan linker atau apa ya, kayak penyambungnya itu. Nah, ini linkernya, kemudian ini obatnya, yang ditempelkan akhirnya di antibody. Jadi, kalau kalian bisa lihat tulisan sebelah kiri ini, nggak bingung lagi ya. Jadi, Brentoximafedotin adalah antibody spesifik terhadap CD30. Artinya, antibody ini dapat menghantarkan obat ini ke sel yang ada CD30-nya. Kemudian, di sini ada linker dan juga ada obatnya. Nah, nantinya obatnya itu akan bekerja dengan cara menghambat polimerisasi tubulin dan mengganggu struktur mikrotubul, serta menginduksi apoptosis. Jadi, intinya adalah mengganggu proses pembelahan sel, kemudian selnya bisa terjadi apoptosis atau kematian. Nah, ini contoh gambarnya ya. Jadi, tadi kita sudah tahu, ini contohnya adalah Brentoximafedotin. Jadi, ini ada antibody monoklonal ke anti-CD30. Tentunya akan mencari sel yang mengekspresikan CD30. Nah, ini contoh sel yang mengekspresikan CD30. Jadi, antibody-nya akan jalan menuju CD30, akan berikatan. Kemudian, nanti akan terjadi endocytosis ya. Jadi, akan diambil seperti ini. oleh endosom ya. Kemudian, nanti akan masuk lilsosom juga. Nah, nanti lilsosom ini akan dilakukan pemecahan dari linker itu tadi. Sehingga si obat bisa berpisah dengan antibody. Nah, kemudian obat MMA-nya ini, tadi yang obat sitotoxic kemoterapi, ini nanti akan dikeluarkan, kemudian akan menuju tubulin. Nah, kalian kalau lihat ini, pastinya ingat ini ya, pembelahan sel ya, meiosis, mitosis, seperti itu. Nah, nanti si obat MMA ini akan mengganggu proses ini. Sehingga akan merusak jaringan mikrotubul, dan menyebabkan sel tidak bisa berdivide, atau tidak bisa membelah. Nah, nanti sel lama kelaman akan mati, atau terjadilah apoptosis. Nah, itu adalah mekanisme dari brentuximab, jadi ingat yang kerja ini bukan antibody-nya, yang memberikan terapi, melainkan adalah obat yang dibawa oleh antibody tersebut. Nah, ini sebelum kita move ke contoh lainnya, ini adalah bagaimana antibody-manokal-manokal-manokal terapi COVID-19? Ada nggak sih? Nah, ini saya tarik, sekilas saja saya nyarinya, yaitu ini ada contohnya, ada pembelanifimab, kemudian ada etesimumab, ini ada juga lainnya. Jadi, ini antibody-nya ini bekerja pada RPD. Jadi, kita tahu protein spike itu, salah satu daerahnya itu namanya RPD ya. Nah, di sini si antibody itu kerjanya dengan cara mengikat di protein spike-nya ini, harapannya protein spike-nya tidak bisa berikatan dengan S2 receptor di sini. Nah, untuk lebih detailnya, kalian nanti belajar sendiri ya. Siapa tahu, ada juga saya keluarkan di UAS. Oke, selanjutnya kita masuk ke vaksin. Nah, untuk vaksin ini, sekilas saja ya, kita bisa lihat di sini perbandingan menggunakan vaksinasi dan tidak. Saya nggak akan jelasin detail, ini kalian bisa belajar sendiri. Jadi, intinya pada yang diberikan vaksin di sini, oh, sorry, saya ceritainya sebelumnya dulu ya. Yang sebelah kiri. Jadi, pada individu yang tidak diberikan vaksin, tentunya saat terjadi infeksi pertama, jumlah virus atau bakteri atau apapun lah, patogen ini yang masuk ke dalam tubuh, akan banyak ya. Sampai, kalian bisa lihat ini, sampai menyebabkan suatu penyakit gitu. Misalkan ini pada COVID-19 ya, jadi virusnya masuk, tubuh kita belum siap-siap ini terhadap pembentukan antibody. Nah, untuk memproduksi antibody itu, tubuh kita memerlukan beberapa hari ya. Sehingga, ya, sampai muncul gejara dan sebagainya itu, karena tubuh kita juga masih proses memproduksi antibody. Beda halnya kalau sudah divaksin. Kalau sudah divaksin, ya, karena tubuh kita sudah punya memori terhadap antigen tersebut, dalam hal ini misalkan ya, COVID itu ya, SARS-CoV-2, berarti tubuh kita, ya, tinggal nanti, cepat ini memorinya. Jadi, kan, tubuh kita punya sel memori, jadi langsung cepat memproduksi antibody, sehingga tidak sampai terjadi disease itu. Nah, kalau ada infeksi, oh, sebentar. Jadi, kalau yang pada yang sini, kalian bisa lihat ini, ini nggak sampai disease ya. Jadi, ini adalah vaksinasinya. Pada vaksinasi ini, sampai memproduksi antibody. Kemudian nanti kalau ada infeksi beneran dari penyakit itu, jadi tubuh kita sudah punya antibody, sudah tinggi gitu. Jadi, nggak akan sampai sakit. Nah, di sini, kalian bisa lihat gambar yang sebelah kiri, itu pada infeksi pertama, ya, tubuh masih mengalami sakit ya, karena masih proses membentuk antibody. Kemudian nanti kalau second infection, baru agak aman, karena sudah ada antibody terhadap penyakit tersebut. Nah, ini secara singkat yang mengenai respon imun terhadap vaksinasi. Di sini intinya adalah banyak sel yang dilibatkan. Jadi, kalau misalkan ada injeksi vaksin, di sini akan dikenali oleh antigen presenting sel. Dalam hal ini ada mokrovac dan juga dendritic sel. Yang intinya nanti sel ini akan mempresentasikan pada sel T dan sel B. Jadi, dua sel ini yang berperan pada sistem imun adaptif. Nah, kalian karena belum dapat imunologi, mungkin bisa belajar sendiri apa itu sistem imun init, dan apa itu sistem adaptif. Intinya nanti kalau setelah dipresentasikan antigen itu ke sel T dan juga sel B, nah nanti sel B ini akan memproduksi antibody, namanya sel plasma yang akan memproduksi. Kemudian sel T itu juga bisa membentuk sitolitik sel T. Jadi, sel T yang fungsinya nanti akan membunuh dari suatu patogen itu. Itu secara singkat ya. Kemudian di sini kalian bisa lihat sendiri ya, vaksin itu diklasifikasikan berdasarkan berbagai macam. Kategori yang pertama dari penggunaannya, ada yang untuk pencegahan, ada yang untuk terapi. Kemudian untuk penyakit, nah ini berdasarkan jenis penyakit juga dibagi. Kemudian berdasarkan sumber antigen. Ada yang masih hidup, inactivated, ada subunit, dan juga ada berupa asam nuklet atau DNA. Nah, di sini kalau live ya, kalian tahu ya banyak. Coba nanti kalian buka webnya Bio Farma, cari contoh produk yang bakteri atau virusnya ini masih hidup gitu. Ada nggak sih? Atau yang sudah dilemahkan. Atau yang subunit. Nah, subunit itu intinya kayak kita produksi tadi loh, yang protein terapetik. Kita mimik, misalkan tadi SARS-CoV-2 ya, yang menyebabkan yang antigenik itu adalah protein speknya. Jadi mungkin protein speknya itu kita produksi. Kemudian kita nanti injeksikan ke manusia gitu ya. Terus ada juga yang vaksin DNA. Nah, tuh. Kalian kan nanti ada tugas ya. Nah, nanti coba kalian kategorikan sebenarnya vaksin untuk COVID itu sejauh mana sih dikembangkannya. Nah, ini untuk yang Bio Farma, kalian bisa lihat, bisa buka webnya. Jadi, karena ini Indonesia ya, kalian bisa lihat contoh-contoh vaksin yang diproduksi. Misalkan ini ada vaksin hepatitis B. Nah, ini pakai teknologi rekombinan ya, yang cloning tadi gitu. Nah, ini mengandung antigen virus hepatitis yang tidak menginfeksi. Ini dihasilkan dari biakan sel lagi dengan teknologi rekayasa DNA. Jadi, ada penjelasannya di situ di webnya. Nah, ini untuk produksi vaksin hepatitis rekombinan, kurang lebih caranya sama seperti yang tadi ya. Nah, coba kalian belajar sendiri, kalian interpretasikan bagaimana sih ini cara bacanya, dan juga bagaimana alur produksi vaksin hepatitis rekombinan berdasarkan gambar ini. Mungkin yang membedakan ini adalah ini, jenis host yang dipakai. Kalian bisa compare yang tadi apa ya hostnya. Jadi, ini ditransvestikan ke G-cell. Kemudian, ada contoh lainnya. Di sini kalian bisa lihat di webnya Bio Farma ya. Nah, ini ada yang hidup nih. Contohnya. Untuk BCG. Kemudian, kalau ini vaksin influenza, ini isinya ini. Apa hematogenin? Jadi, ini adalah antigen dari virus influenza. Nah, bagaimana dengan vaksin COVID? Nah, ini adalah struktur dari SARS-CoV-2 ya. Kemudian, yang antigenik adalah daerah speknya ini. Ada tadi, masih ingat ya, untuk yang antibody monoklonal, ada antibody yang kerjanya menghambat RPD ini. Sehingga, kalau ini dihambat, maka tidak bisa berikatan dengan AC. Nah, untuk vaksin-vaksin yang dikembangkan ini, ada berbagai macam ya sebenarnya. Coba kalian cari, sebenarnya itu kerjanya di mana sih? Terus, bagaimana cara produksinya? Atau sejauh apalah, pokoknya info yang bisa kalian berikan terkait teknologi untuk pembuatan dari vaksin tersebut. Sejauh apa pemahaman kalian? Boleh dijelaskan. Oke, yang terakhir, Trapigen. Tapi ini sekilas saja ya. Ini enggak ada contohnya sih, enggak banyak. Jadi, Trapigen itu intinya adalah kita menghantarkan asam nukleat, yaitu di sini bisa DNA maupun RNA ke dalam sel. Nah, untuk menghantarkan ke dalam sel itu kan enggak semerta-merta kita injeksiin DNA kan. Nah, tetapi bisa juga menggunakan vektor. Jadi, ada namanya teknologi gen terapi. Nah, ini kalau misalkan asam nukleat kita injeksikan ke sel, harapannya setelah masuk ke dalam sel, itu sel bisa memproduksi protein ya, terhadap apa yang kita, tadi yang kita injeksikan di sini. Nah, ini untuk Trapigen bisa diberikan secara in vivo dan juga ex vivo. Kalau in vivo itu langsung kita berikan ke pasien. Jadi, misalkan kita mau ngasih, misalnya ada pasien sakit jantung, kemudian kita berikan pada pas sakit jantung itu misalkan terjadi mutasi apa. Kemudian kita berikan terapi gen ini adalah gen yang betul. Kemudian kita masukkan ke dalam vektor, misalkan pakai virus ya. Terus, kita langsung saja injeksikan ke pasien. Kalau misalkan ex vivo, ini caranya beda. Jadi, kita ambil dulu sel dari pasien, kemudian kita modifikasi selnya dari pasien itu. Jadi, kita masukkan genetiknya di sini, atau kita lakukan gen editing, kemudian kita perbanyak, terus kita kembalikan lagi ke pasien. Itu bedanya in vivo dan juga ex vivo. Lebih detailnya nanti, ini kan banyak tulisannya, nanti kalian baca ya. Ini juga gambaran lainnya, jadi di sini kalian bisa compare bedanya yang in vivo dan juga ex vivo ya. Ini sudah jelas sih, sudah terlihat. Nah, ini sekedar tahu saja bahwa pengantaran terapi gen bisa menggunakan virus maupun non-virus. Nah, di sini ada beberapa contoh ya dari penggunaannya. Dan kalau yang virus ini ada plus minusnya. Jadi, kalau yang virus memang efekasinya tinggi. Tetapi, karena ini bahan asing, jadi dapat memicu respon imun. Beda dengan yang faktor non-virus, misalkan saya masukkan dalam liposom ya, itu tidak memicu respon imun. Tetapi, efesiensinya rendah dibandingkan yang virus. Virus kan sudah biasa menghijack cell ya, jadi lebih efektif gitu. Nah, ini contoh-contoh virus yang sering digunakan untuk terapi gennya. Ada adenovirus, retrovirus, herpesvirus, AAV juga. Nah, untuk virus ini juga dikembangkan untuk pengantaran dari, ini ya apa, dalam vaksinasi COVID itu juga ada yang menggunakan faktor virus antaranya. Nanti coba mungkin kalian bisa cari terkait hal itu. Oke, itu tadi yang part satu ya. Ini yang part dua ya, itu mengenai aplikasi bioteknologi dalam bidang medis. Contohnya adalah pada farmakogenomik. Nah, secara definisi, farmakogenomik merupakan suatu ilmu yang mempelajari atau menganalisa pengaruh gen terhadap respon individu terhadap obat. Jadi, intinya, tiap individu sebenarnya memiliki respon yang berbeda-beda terhadap suatu obat. Nah, itu dipengaruhi oleh adanya genetik dari masing-masing individu itu. Nah, sebagai gambaran seperti ini. Pada pengobatan tradisional, yaitu seperti yang di Indonesia, jadi semua orang akan diberikan dosis yang sama dan obatnya yang sama. Paling yang membedakan kalau ini dewasa atau dia punya penyakit comorbid lain atau anak kecil itu dosisnya akan beda. Nah, respon dari obat yang sama itu bisa saja responnya normal. Kemudian ada yang ya agak ada efek sampai dikit gitu. Kemudian ada yang efeknya langsung toksik gitu. Ternyata ada juga yang nggak berefek, tapi ada juga yang efeknya itu terganggu. Beda dengan personalized treatment. Nah, pada personalized treatment ini setiap orang akan diberikan terapi itu berdasarkan tadi gennya itu. Jadi, nggak akan ada yang namanya terapinya kebanyakan dosis atau misalkan pasien A dan B ini dosisnya sama. Tetapi pasien A ngeefek, kok pasien B nggak ngeefek? Nah, nggak akan ada ceritanya kayak gitu kalau kita pakai personalized treatment atau pharmacogenetik ini. For introduction, jadi sini saya akan menjelaskan dulu empat tipe orang ya, tipe metabolisme orang. Jadi, ada variasi genetik yang mempengaruhi metabolisme obat pada suatu individu. Kita ngomongin yang normal dulu ya, yang wild type. Jadi, ini pada orang normal ya, kalau dikasih obat ya di metabolisme memberikan efek biasa. Tapi, kalau pada orang yang ultra-rapid. Nah, ultra-rapid. Jadi, di sini ada terjadi variasi genetik. Jadi, mungkin ada mutasi di situ. Sehingga, kalau kita berikan obat dengan dosis yang sama, seperti kita berikan pada orang yang EM ini, nanti obat ini akan cepat di metabolisme. Sehingga sisa obatnya itu sedikit gitu. Kita bisa lihat dari gambar ini ya. Jadi, cepat di metabolisme. Kalau yang intermediate, ini juga ada mutasi. Sama seperti yang ultra-rapid, tapi sponnya beda ya. Maksudnya, gennya itu beda. Kemudian, dengan adanya mutasi tersebut, pada orang intermediate metabolizer itu, kalau diberikan obat itu, lama di metabolismenya. Jadi, kalian bisa lihat gambarnya kuning itu sampai segini. Nah, ada yang lebih parah ternyata. Ini yang namanya pure metabolizer. Nah, di sini, bahkan obatnya itu tidak bisa di metabolisme. Mungkin bisa, tapi kecil ya persennya. Nah, untuk itu, kita kalau memberikan obat, ya harusnya dosisnya beda dong untuk orang yang ultra-rapid dan juga orang yang pure metabolizer. Kalau kita berikan sama, ya pada orang ultra-rapid, cepat di metabolisme. Sedangkan pada pure metabolizer, itu lama. Nah, ini selain tipe tadi, tipe orang itu juga dipengaruhi oleh jenis obatnya. Jadi, kalian juga sudah tahu, saya yakin, ini ada obat yang dinamakan active drug, dan juga ada obat yang dinamakan prodrug. Kalau active drug, ya seperti obat yang kita ketahui, jadi setelah kita konsumsi, langsung memberikan efek. Sedangkan kalau prodrug itu adalah bentuknya inaktif, sehingga untuk aktif harus mengalami metabolisme terlebih dahulu. Nah, tentunya, nah, ini juga pengaruh ya, nanti kita lihat di slide selanjutnya ini. Pada active drug, itu tadi ya, sebentar, jadi obat ini setelah kita konsumsi, kan akan bekerja di tubuh kita, kemudian untuk bisa dikeluarkan dari tubuh kita, kan harus mengalami metabolisme ya. Nah, kalau obat yang prodrug, inaktif, itu untuk aktif, maka harus di metabolisme dulu. Jadi, di sini, pertama kita konsumsi nggak efek, kemudian kita harus metabolisme, kemudian bekerja di tubuh kita, kemudian kita harus metabolisme kembali untuk kita keluarkan dari tubuh kita. Nah, ini contohnya, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini adalah pengaruh active drug dan juga prodrug pada orang yang memiliki tipe genetik pur hingga intermediate metabolizer. Jadi, kalau misalkan individu yang tipe ini, kita berikan obat active drug ya. Jadi, karena metabolismenya lama, tentunya obat yang akan masuk ke dalam tubuh itu akan lama untuk di metabolisme. Tentunya kan obat akan semakin banyak di tubuh, sehingga akan terjadi akumulasi dan tentunya bisa menyebabkan gejala overdosis. Jadi, di sini ada solusi untuk orang yang tipe ini, kalau kita berikan active drug, maka kita bisa menurunkan dosisnya. Karena kita kasih dosis normal saja, lama di metabolisme, jadi kita bisa turunkan dosisnya. Atau kita tingkatkan intervalnya. Misalkan yang tadi seharusnya itu sehari dua kali. Jadi, jangan sampai sehari dua kali doang, orang yang pagi saja belum selesai di metabolisme. Jadi, kita berikan hanya sehari sekali, misalnya. Atau kita hindari kombinasi dengan obat lain. Orang satu obat saja belum selesai metabolisemnya, maksudnya kita tambahin obat lain. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau pada kita berikan produk ya, di sini, kita bisa lihat di sini, jadi produk akan semakin lama di tubuh, sehingga bentuk yang produk itu meningkat, bentuk aktifnya itu lama. Karena kan gini, kita kasih produk ini inaktif. Lama untuk dirubahnya menjadi aktif, gitu. Sehingga nggak bisa memberikan efek terapi, karena obat yang aktif itu nggak sedikit, seperti itu. Sehingga solusinya, kalau untuk yang tipenya produk ini kebalikannya, jadi kita harus meningkatkan produknya, sorry, meningkatkan dosisnya. Sehingga ya meskipun produknya banyak juga di tubuh, tapi ya harapannya bentuk aktifnya juga lebih banyak lah dibanding dosis yang biasanya. Atau kita ganti dengan obat alternatif, misalkan kita ganti yang bentuknya aktif drug. Tapi tentunya dosisnya kita turunkan. Begitu. Nah, apa efek aktif drug dan juga pro-drug pada orang yang ultra-rapid metabolizer? Kalau pada orang ini, balikannya ya, jadi kalau kita berikan aktif drug, itu habis kita kasih, udah cepat langsung di metabolis malah. Langsung deh keluar. Nah, itu efekasinya rendah, karena obat yang dikasih langsung habis, langsung hilang. Untuk itu kita tingkatkan dosisnya, atau kita turunkan interval. Misalkan ya, sorry, maksud saya kita naikkan dosisnya. Tadi saya salah tulis ya. Jadi kalau misalkan tadi dosisnya satu, misalkan kita tambahkan jadi dua, dua kali lipat. Atau kita turunkan interval. Jadi yang harusnya tadi sehari sekali, wah, orang belum siang aja udah habis gitu kan efeknya. Jadi kita bisa kasihkan sehari dua kali, misal. Kalau yang produk ya, ini kebalikannya. Jadi, eh, bukan kebalikannya sih, ini sebenarnya selaras dengan yang tadi. Jadi karena produk, ya cepat di metabolisme juga, sebenarnya efeknya, efekasinya juga bisa tinggi. Karena ini, apa, dari produk, kan kita pengennya perlahan ya, untuk jadi bentuk aktif. Nah, di sini, langsung jadi bentuk aktif semua, langsung memberikan efek, ya, efeknya bagus sih gitu. Tapi bisa juga, untuk efek, apa, untuk efek sampingnya juga meningkat ya, karena kan langsung dosinya, langsung tinggi, langsung cepat gitu, memberikan efeknya. Kemudian solusinya ini, kita bisa turunkan dosis, atau kita tingkatkan interval waktunya. Jadi kesimpulannya, di sini ada orang memang yang, responnya normal ya, terhadap obat. Tapi untuk orang yang, responnya terhadap dosis tinggi, jadi misalkan kayak yang tipe tadi, yang apa, yang, eh, ini kayaknya saya kebalik nggak ya, sebentar. Kalau, oh ya, kalau respon obat terhadap dosis tinggi, jadi kita bisa berikan, kita bisa reduce, dari dosisnya, ini juga ya, kalau responnya rendah, juga kita bisa reduce. Kemudian, kalau yang ada yang nggak bisa memberikan respon, kita berikan alternatifnya. Ini saya kebalik kayaknya ya, kalau yang responnya tinggi, misalkan kayak yang cepat termetabolisme, itu tentunya dosisnya kita tingkatkan. Kalau yang responnya lambat, ini kita berikan dosis yang lebih kecil ya, jadi ini. Oke, ini contohnya, jadi ada juga gen obat ini ya, ini dipengaruhi oleh, ada gen AC gitu. kita tahu nih, bentar ya, kalau sudah dapat belum ya, jadi kalau untuk hipertensi, ini salah satu terapinya, golongan S-inhibitor, jadi angiotensin konvertase, enzim inhibitor. Jadi, obat yang fungsinya untuk menghambat, AC, apa, enzim AC. Nah, tapi gen AC itu juga bisa mengalami, polimorfisme genetik, jadi, gangguan pada genetiknya ya, bisa berubah gitu, dan tentunya akan memberikan respon pada terapi. Nah, tentunya ini harus diberikan, apa ya, solusi yang sifatnya individual treatment. Jadi, makanya kalau misalkan di luar negara itu, sudah banyak pharmacogenomics. Sebenarnya di Indonesia juga ada sih, tapi pengecekannya mahal. Jadi, kita bisa lihat, misalnya, kalau sudah kita banyak yang hipertensi, kita mau lihat sih, kita gen AC kita normal nggak sih, misalkan nggak normal itu, jadi kita terapinya, gimana, itu nanti ada solusinya. Dan, kalian juga bisa, kalau mau cari, ini pharmacogenetics dalam COVID itu seperti apa, itu juga ada. Oke, yang terakhir ini adalah aplikasi bioteknologi, dalam bidang medis ya, di sini, yaitu pada molecular diagnostic. Ada beberapa contoh, ada PCR, saya yakin kalian pernah dengar nih, ada immunosay, immunohistochemistry, kemudian culture cell, dan ELISA. Yang saya bahas itu hanya, saya lupa ya, dua kayaknya. Oke, yang pertama dulu yaitu mengenai PCR, jadi polymerase chain reaction. saya yakin kalian juga sudah ngerti, sudah belajar juga, bagaimana cara bikin primer dari PCR, jadi saya hanya sekilas saja ya jelasinya, kita tahu di sini, real-time PCR, merupakan salah satu metode, untuk, diagnostik dari COVID nih, pakai contoh. nah, bagaimana itu, kok bisa mendeteksi COVID? Jadi, kita tahu di sini, alatnya namanya thermal cycle, cycler, kemudian untuk komponen PCR itu sendiri, ada sampel DNA, jadi ini sampelnya manusia ya, misalkan manusia ini, kita ngambil tadi dari mana, dari swab gitu ya, jadi misalkan dari, cairan di hidung kita, kemudian, misalkan ini mengandung, DNA-nya si, self-cove itu, kemudian ada primer, nah primer ini kita, desain spesifik, kalian juga sudah belajar caranya, ada nucleotide, PCR tube, mixed buffer, teg polimerase, jadi semuanya ini, kita masukin ke dalam PCR tube, kemudian kita masukin ke alat ini. Nah, apa yang terjadi pada thermal cycle, di sini kalian bisa lihat, untuk prosedurnya, jadi, yang pertama adalah, terjadi proses denaturasi, jadi untuk sampel DNA tadi, kita pecah dulu ya, kita pecah, kemudian, terjadi proses penempelan, enniling, penempelan dari primer ya, saya nggak jelaskan lebih detail, saya yakin kalian juga sudah paham, kemudian, akan terjadi proses elongasi, elongasi atau extension, jadi pemanjangan dari primer itu tadi, membentuk sequence DNA yang baru ini, kemudian nanti, akan diperbanyak ya, nah, kita tahu kan PCR kan tujuannya, untuk memperbanyak, memperbanyak DNA, memperbanyak, apa, bahan materi genetik, sehingga nantinya bisa dibaca, gitu, gitu, nah, tapi perlu diperhatikan, seperti kita tahu pada kasusnya COVID, ini kan PCR bisa positif dan negatif, nanti mungkin kalian bisa, identify, kenapa kok bisa positif, kenapa kok bisa negatif, siapa tahu waktu ujian, saya tanya ini, untuk PCR COVID itu, kok bisa negatif, bisa positif, seperti itu, oke, selanjutnya adalah contohnya pada, immunose, ya, disini contohnya adalah, enzim link immunosurbanase, atau yang disebut dengan ELISA, kalau yang tadi, PCR tujuannya untuk mengamplifikasi, atau memperbanyak dari suatu materi genetik, kalau disini fungsinya untuk, mendeteksi, apakah dari suatu sampel ini, ada, ada antibody, atau ada antigen yang kita inginkan, contohnya gini, misalkan pada terapi, rheumatoid artritis, jangan, apa ya, oh, misalkan pada diabetes meditus, kalian itu pengen lihat, reseptor insulin, reseptor insulin itu, kira-kira meningkat, apa enggak, dengan pemberian sesuatu, nah, reseptor insulin itu merupakan, suatu antigen, nah, untuk ngeceknya, kita nanti pakai, seperti ini caranya, ELISA, dan ELISA ini merupakan, bukan ELISA sih, tapi immunose pada umumnya, ini merupakan, suatu cara untuk mendeteksi, adanya COVID juga, jadi saya akan kasih contoh, yang, rapid detection test ya, tapi sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu, mengenai definisinya, jadi immunose, itu merupakan suatu pengujian, atau assay, secara biochemistry, untuk menentukan konsentrasi, jadi bisa kuantitatif, atau menentukan ada tidaknya, yaitu kualitatif ya, suatu makromolekule, atau small molecule, di dalam suatu cairan, menggunakan prinsip interaksi, antara antibody, dan juga antigen, nah kita langsung contoh pada, kasus ya, di COVID-19 ini, jadi, kita kenal, ada istilah, ini ya, rapid test lah, kita nyebutnya biasanya gitu, nah disini ada COVID-19, yang tujuannya untuk mendeteksi, antigen, dan juga, mendeteksi antibody, ini merupakan pengujian rapid test, seperti kita ketahui, ini bersifatnya kualitatif ya, mohon maaf, kayaknya saya diselit itu, ada yang salah nulis, jadi disini saya betulkan, jadi kalau yang, rapid detection test, untuk yang antigen, tujuannya mendeteksi, adanya antigen, kalau yang antibody, mendeteksi adanya antibody, tapi ini kualitatif, kalau kuantitatif, itu kita bisa cek, pakai metode yang lebih, advanced, nah ini contoh, selain rapid test ini, adalah contohnya, ELISA ya tadi, seperti saya bilang, kan tetapi, untuk ELISA ini, dilakukannya, di laboratorium, jadi enggak yang, segampang rapid test, kalau rapid test kan, kita hanya butuh apa ya, cuma alat, buat ngambil sampel, kemudian, dimasukin ke dalam kitnya itu, sudah deh, nah tapi kalau ELISA ini, ada alatnya sendiri, seperti spektro prinsipnya, jadi itu nanti panjang sih, ya contohnya, kalau kita membahas itu, bisa satu kuliah sendiri ya, jadi ini, tadi, kita membahas yang ini dulu, jadi kalau misalkan, untuk deteksi antigen, itu, maupun antibody, jadi ini akan melibatkan reaksi, adanya antibody dan antigen, mungkin kalian biar, paham maksudnya gimana sih, itu bisa cari video di YouTube ya, lebih detailnya, jadi disininya, disini misal, untuk mendeteksi, sebelah kanan aja deh, misal ya, kita mau lihat, apakah kita itu punya antibody terhadap COVID, jadi caranya, di ELISA, sorry, di rapid test itu, di alatnya itu, sudah ada, ketempelan antigen di sini, jadi nanti, kalau ada antibody di sampel kita, nanti antibody kita, akan berikatan dengan antigen yang ada, di test kitnya itu, kemudian nanti, akan ada, pengenalan dari antibody sekunder, kemudian nanti ada indikator, yang menimbulkan warna tertentu, kalau kalian bingung, kalian bisa lihat videonya, nanti habis ini, saya juga tunjukin sih, nah ini misalkan yang antibody ya, nah antibody pun juga ada dua, ada IgG, ada IgM, nanti kalian belajar ya, apa sih bedanya IgG, IgM pada COVID-19, mungkin waktu ujian saya nanya, ini juga bisa ya, terus kok bisa positif, bisa negatif, itu belajar ya, jadi ini, bisa dilihat dari sini sih, sebenarnya apa itu IgG, yang mana dulu yang diproduksi IgM dulu, atau IgG gitu, dan nanti kalau misalkan positif itu, munculnya, ada garis ya, terus artinya apa, apakah artinya, sudah ada COVID di situ, atau, bisa juga antibody ini timbul, karena adanya, selain virus COVID, coba, sekarang kita bahasnya yang, ini saya kasih contoh video yang, sebentar, video untuk, antigen ya, jadi ini kita bisa lihat, kalau misalkan, positif itu kan dua ya, jadi baik di kontrol, maupun di tes itu, ada garisnya, sedangkan kalau negatif, itu hanya satu ya, di kontrol, dan, nah, ini, di, deteksi kitnya itu, ada, tiga jenis antibody, ada antibody primer, yang berlabel, jadi ini ada indikatornya, kemudian ada, primary, ada antibody primer, yang disini, yang immobilize, jadi, tidak bisa kemana-mana, kemudian, ada secondary, antibody yang sama juga, tidak bisa kemana-mana, jadi, kita lihat disini, maksudnya, apa sih, ada tiga, jadi, 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 adanya, sampel, yang mengandung virus ya, itu, kalau kita teteskan, nah, nanti, si antibody primer itu, yang berlabel, bisa mengikat dari antigen, kemudian, ini akan jalan ke kanan ya, nah, kemudian, antibody primer tadi, bisa berikatan, baik pada antibody primer, yang immobilize, ataupun, secondary, antibody yang immobilize, nah, tapi, disini kalian bisa lihat, yang berikatan itu adalah, ini, antigennya, kalau pada yang secondary, antibody, ini yang berikatan ada, dedikator disini, substratnya, sehingga, ada tidaknya, virus ini tidak pengaruh, pada yang bagian sini, nah, ini yang nanti akan membedakan, kenapa, kontrol itu selalu, ada warnanya gitu, kita lihat ya, setelah berikatan, seperti ini, apa yang terjadi, apakah garisnya 2, atau garisnya 1, seperti yang di depan, nah, ini nanti, kalau tadi berikatan seperti itu semua, nanti muncul dua-duanya, garisnya ya, jadi artinya, positif, mengandung, antigen, dari virus, oh, sebentar, kemudian, ini misalkan, kita menaruh, sampel, yang tidak mengandung virus, jadi, tentunya, tidak ada ikatan, antara antibody primer label, virus, nah, tadi kalian masih ingat ya, untuk yang antibody primer ini, akan berikatan dengan, antigen ya, dengan antigen, yang nempel, di antibody primer, yang berlabel, tapi kalau misalkan, tidak ada antigennya, otomatis, ya tidak ada yang berikatan, akan, tapi kalian bisa lihat di sini, untuk antibody primer, yang berlabel ini, bisa tetap berikatan dengan, antibody semuda, karena yang berikatan ini, bukan antigennya ya, melainkan yang ada di sini, yang warna merah, sehingga apa yang terjadi, apakah positif 2, nah, enggak, ternyata yang, yang ada garisnya, itu hanya pada kontrol, nah, inilah yang disebut dengan, hasilnya itu, negatif, begitu, oke, selanjutnya, kita bahas, sekirah, ini tentang Elisa ya, jadi Elisa adalah, analisa kuantitatif, kalau yang tadi kan, kualitatif, sama sih, pakai antigen, dengan adanya reaksi warna, yang muncul akibat, enzim yang terkonegasi, dengan substrat, jadi prinsipnya sama, kayak tadi, ada, misalkan yang paling sering itu, yang mana ya, yang ini, misalnya, misalnya ini, tadi saya bilang ya, yang insulin reseptor itu, misal, saya mau deteksi, apakah insulin reseptor itu, banyak apa enggak, dalam suatu jaringan, jadi, saya potong jaringannya, misalkan, jaringan pankreas itu, saya potong, saya ambil sampel, ini pankreas, saya bikin preparat histologi, ini, kalau beneran mengandung, sorry, kalau beneran ada, insulin reseptornya, jadi ini anggap, ini kan antigen, jadi insulin reseptor, kemudian, nanti ada antibody primer, yang spesifik, berkaitan dengan, dengan insulin reseptor, kemudian, nanti, kan ada antibody sekunder, yang berkaitan dengan, antibody primer, kemudian, nanti ada substratnya, yang akan, merubah ini, jadi, makanya ini, ada reaksi warna, misalkan, kalau misalnya positif, maksudnya, kalau semakin banyak, insulin reseptornya, atau sebagian banyak antigen, nanti, warnanya semakin pekat, makanya tadi saya bilang, mirip spektro ya, karena prinsip pembacaannya, berarti, semakin pekat, semakin tinggi absorbansinya, dalam hal ini, berarti, semakin banyak konsentrasinya, di situ, tapi di sini, ada juga jenis elisa yang lain, yaitu, direct elisa, dan juga sandwich, serta kompetitif, untuk kegunaannya, ada di sini, mungkin kalian bisa cari, bisa baca di sini, atau kalian bisa cari, referensi lebih lanjut, misalkan masih, confused ini, bedanya apa sih, tapi saya rasa di sini, juga udah lumayan jelas sih, nah ini, untuk bacanya, pakai microplate reader ya, kita bisa lihat di sini, kita teba-tebaan, mana yang paling pekat, kita bisa lihat di sini, yang lebih pekat, dibandingkan yang ini, jadi kalau misalkan, ada foto seperti ini, kalian diminta interpretasi, harapannya kalian, bisa menunjukkan, mana yang paling gak pekat, dan mana yang paling pekat, tapi itu kan kualitatif, nah untuk detailnya, kita harus cek, pakai microplate reader ini, untuk bisa membaca absorbansinya, kemudian ini, yang terakhir, ada tugas individu, dalam kelompok, jadi intinya adalah, kalian bikin kelompok, tapi masing-masing, bekerja masing-masing, begitu, nah ini kan, kemarin sudah diinformasikan, bahwa, NIM-nya gak rata ya, antara ganjilan genap, intinya adalah, satu kelompok, ada dua mahasiswa, ada juga yang tiga ya, di situ, membahas, pengembangan, apa, diagnosis, diagnosis vaksin, diagnosis covid, dan juga vaksin covid, jadi, di sini adalah, aplikasi biotek, sesungguhnya, pada, kasus yang sekarang, lagi booming, lagi yang terjadi, gitu, sebenarnya, seharusnya, kalian juga saya minta, bahas, untuk terapi covid, tapi nanti, mungkin, entah saya langsung munculkan, di ujian, atau seperti apa, ya gitu lah, ya, baiklah, seperti itu kuliahnya, kurang lebih, seperti itu, sebenarnya masih banyak sekali, yang pengen saya sharing, tapi tentunya, waktunya gak cukup, dan juga, terlalu banyak, nanti kalian dapatnya, oke, saya tutup ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmu yang saya berikan, ya, bermanfaat lah, tidaknya kalian, semakin semangat, untuk belajar, apalagi nih, lagi musim covid ya, misalnya, anak farmasi, gak ngerti gitu, saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat, siang semuanya,